Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa dengan aku di padlegabet channel channelnya orang banjar ya guys ya hari ini adalah hari minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022 seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua tapi sebelumnya aku minta tolong dulu nih sama kalian untuk subscribe comment like and share guys please please banget ya karena satu subscribe dari kalian sangat betul-betul untuk perkembangan dan kemajuan channel aku agar channel aku semakin harinya semakin sukses spiral terkena tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian yang sudah subscribe kurang tonton videonya karena sudah terbut tuh dan yang belum subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih jadi agar saat ini ya waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 WIB waktu Semarang Jawa Tengah dan aku berada tempat di tengah-tengah ya Tugu Muda dan di sekitar Tugu Muda ini banyak sekali cerita sejarahnya ya ada lawang sewu ada gedung perdamaian ada musim mendala bakti ya ada gereja katedral dan lain sebagainya namun kali ini ya aku ingin memberitahu kepada kalian ya tentang sejarah dari tubuh muda itu sendiri ya penasaran seperti apa ceritanya just langsung aku sampaikan kepada kalian ya mungkin bagi kalian ya warga Semarang ya sudah tidak asing lagi dengan tubuh muda ini ya tapi bagi orang luar Semarang ya luar profesi di Jawa Tengah dan seperti aku ini ya masyarakat asli Kalimantan Selatan ya tidak tahu sama sekali itu tubuh muda itu apa nah ini ya aku ingin menyampaikan kepada kalian apa sih sejarah dari tubuh muda ini ya simak video ini ya Oke jadi tubuh muda ini adalah ya sebuah monumen yang dibuat ya untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran lima hari di Semarang monoman ini ya terletak di jalan nasional rute 20 yang mengarah ke Solo tubuh muda ini menggambarkan tentang semangat juang dan patriotisme warga Semarang khususnya ya para pemuda yang gigi rela berkorban dan juga semangat tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tentunya Hai tunggu Buda ini berbentuk seperti lilin ya yang mengandung makna semangat bagi para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tidak akan pernah padam bentuk tubuh muda ini merupakan tubuh yang berpenampang segi lima terdiri dari tiga bagian yang yaitu landasan badan badan dan kepala pada sisi landasan tubuh terdapat relip keseluruhan tubuh dibuat dari batu untuk memperkuat kesannya tubuh tersebut ya dibuat kolam hias dan juga taman pada sekeliling tubuh tempatnya terdiri dari tiga bagian yang tepuh sampai terdiri dari supaya Nah untuk mempercantik ya Tugu muda ini Dibangunlah sebuah taman mengelilingi Tugu muda Di taman ini dari beberapa ornamen supaya Tugu muda dapat dijadikan sebagai taman kota Antara lain air mancur ya Lampu-lampu warna-warni Ya warna putih dan juga kuning yang menambah kesan anggun di malam hari Nah pada taman terdapat pohon cemara Duplikasi senjata bambu runcing yang berdiri tegak ya Sejajar sebanyak 5 buah Dan menggambarkan pertempuran 5 hari di semarang ini ya Seperti bambu runcing Terima kasih telah menonton! Nah bagian-bagian kaki Tugu ya Berbentuk seperti lilin Yang mengandung makna semangat para pejuang Untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Tidak akan pernah padam Bentuk Tugu muda ini merupakan Tugu perpenampang segi lima Nah pada bagian kaki Tugu muda ini ya guys ya Terdapat relip dengan lima buah sangga pilar Yang kecuali dipergunakan untuk menggambarkan berbagai macam relip Yang dimaksudkan sebagai lambang Pancasila Pada setiap-tiap sangga terdapat hiasan-hiasan berbentuk Yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya Terima kasih telah menonton! Nah yang pertama itu ada relip hongerdem Ini menggambarkan kehidupan rakyat Indonesia pada zaman penjejahan Belanda dan Jepang Yang sangat tertindas dan juga banyak menderita kelaparan Hingga penyakit busung lapar merajalala di kalangan masyarakat Yang kedua ada relip pertempuran Nah itu menggambarkan ya betapa besarnya Gelora masyarakat ya Pemuda Semarang untuk pertahankan kemerdekaan dan bangsanya Yang ketiga itu ada relip penyerangan ya Ini melambangkan perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah untuk melepaskan diri dari belonggu penjajahan Nah yang keempat ada relip korban Ini menggambarkan bahwa dalam pertempuran lima hari di Semarang Banyak menjadi korbannya Dan yang terakhir itu ada relip Kemenangan ya Ini menggambarkan hasil jiri payah ya Masyarakat Semarang terutama pemuda Semarang Ya Pengorbanannya melawan para penjajah Jadi di depan aku ini ada ya Apa? Persasti ya Oleh balikota Semarang Haji Soekarwi Sutarif SHSE Nah mungkin ini saja yang bisa aku sampaikan ya Dari sejarah pemuda ini sendiri Oke Dari sejarah pemuda ini